Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel KimTV Official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 yaitu konfig new siang malam by KimTV Official ya sesuai dengan namanya konfig kali ini cocok digunakan untuk foto di siang hari maupun malam hari ya teman teman serta sudah support untuk lensa ultrawide kali ini saya sudah berada di lensa ultrawide dan bisa dilihat untuk sudutnya sangat lebar sekali ya teman teman serta untuk objek orang juga aman artinya konfig kali ini cocok digunakan di semua kondisi selain cocok untuk foto konfig ini juga sudah support video stabil ya artinya untuk merekam video sudah sangat stabil dengan catatan device kalian support ya teman teman kemudian untuk selanjutnya langsung kita tes untuk lensa ultrawide nya terlebih dahulu ya seperti ini ini untuk lensa ultrawide nya ya teman teman nanti untuk tutorialnya ada di akhir video kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke lensa utama ya kita sudah beralih di lensa utama dengan objek yang sama ya teman 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 kita coba langsung shoot ya dan seperti ini hasilnya untuk warnanya pas ya warna daun juga cukup tersaturasi namun masih aman tidak over ya dan ini perbandingan antara lensa utama dan lensa ultrawide nya selanjutnya kita coba beralih di objek yang lain ya untuk lensa utama terlebih dahulu ya seperti ini teman teman ini untuk lensa utama kemudian kita beralih ke lensa ultrawide coba kita bandingkan ya teman teman nah buat kalian yang mengalami force close di lensa ultrawide nya kalian bisa setting kamera id nya secara manual untuk tutorialnya ada di kolom deskripsi dan seperti ini hasil jadinya ya teman teman ini perbandingannya antara lensa ultrawide nya dan lensa utama nah kemudian selanjutnya kita coba untuk objek dekat ya kali ini objeknya adalah mobil RC dengan skala 1 banding 12 ya seperti ini hasilnya teman teman bisa dilihat ya untuk hasilnya warnanya pas ya seperti ini ini beberapa sampel fotonya kemudian selanjutnya kita beralih ke mode malam ya mode malam astro nya off ini tanpa tripod ya teman teman dan seperti ini hasilnya oke kita coba lagi untuk lensa ultrawide ya kali ini lensa ultrawide teman teman oke dan seperti ini hasilnya oke dan seperti ini hasilnya ini untuk lensa ultrawide dan ini beberapa sampel foto yang diambil di malam hari oke oke kemudian ini sedikit sampel untuk videonya ya teman teman bisa dilihat untuk videonya cukup stabil seperti ini dan untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silahkan di download terlebih dahulu bahan bahannya untuk linknya semuanya saya sertakan di kolom deskripsi yang pertama ada config nya itu sendiri yaitu config news yang malam by kim tv official nanti untuk linknya ada di google drive ya teman teman kemudian yang kedua ada apk nya yaitu apk geekam nikita 2.0 di sini saya downloadnya yang versi eng buat kalian yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download config nya saja oke kalau sudah di download langsung saja di install terlebih dahulu geekam nya ya untuk install nya seperti biasa karena di sini saya sudah punya maka langsung saya buka teman teman nah seperti ini untuk pertama kali langsung diizinkan semua oke dan seperti inilah tampilan standar dari geekam nikita 2.0 selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ya kemudian kita geser ke bawah kita pilih konfigurasi lalu kita simpan kemudian simpan ini bertujuan untuk membuat folder geekam config 7 yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah kalian download silahkan dibuka ya di sini untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver zarchiver nanti gunanya untuk mengekstrak config nya karena ada beberapa device itu nggak bisa di extract menggunakan file manager bawaan ya maka di sini saya sarankan kalian download dulu aplikasi zarchiver untuk downloadnya ada di playstore oke kalau sudah langsung dibuka zarchiver nya kemudian cari tempat di mana kalian menyimpan file downloadnya ya biasanya ada di folder download kalau sudah langsung di extract dengan cara klik seperti ini lalu extract di sini kemudian masukkan passwordnya ya passwordnya josh joss seperti ini kemudian oke kalau sudah di extract langsung saja dibuka maka di dalamnya akan terdapat 5 config di sini untuk config nya tersedia versi universal dan versi aux ya di sini untuk yang universal tanpa aux len tanpa ultrawide sedangkan yang aux ini ada ultrawide nya ya teman-teman yang pertama ada versi auto kemudian ada jpeg untuk level kamera 2p full sedangkan yuv untuk level kamera 2p level 3 kemudian di sini ada aux nya dua versi yang pertama aux dengan kamera id 1234 ya kamera id standar dan aux khusus untuk Redmi Note 10 nah buat kalian jika kamera id nya berbeda silahkan di setting secara manual untuk caranya ada di kolom deskripsi oke kalau sudah langsung di copy config nya kita pilih banyak seperti ini lalu kita tekan dan tahan kemudian salin ke penyimpanan internal selanjutnya masuk ke folder gcam kemudian config 7 dan kita pastikan di sini ya di dalam folder config 7 kalau sudah silahkan dibuka lagi gcam nya kemudian lakukan restore config nya dengan cara tab dua kali di sini kemudian pilih config nya di sini karena device saya red-10 maka saya gunakan rn10 ini ya teman-teman atau bisa gunakan yang auto juga bisa oke di sini saya gunakan yang rn10 aux ya nah untuk yang aux di sini ada ultrawide nya teman-teman buat kalian yang mengalami force close di mode ultrawide silahkan di setting kamera id nya secara manual untuk caranya ada di kolom deskripsi video link nya ya teman-teman kemudian untuk selanjutnya fitur-fitur yang lainnya sama aja seperti biasa dan di sini untuk videonya sudah aktif stabilisasi nya ya teman-teman jika device kalian sama dengan device yang saya pakai Redmi Note 10 maka config ini langsung plug and play ya kalian pilih yang config rn10 maka untuk session id nya sudah langsung pas jadi untuk videonya sudah stabil ya teman-teman tapi jika session id kalian berbeda maka kalian harus setting secara manual untuk caranya sudah sering saya share di video-video sebelumnya nah disini akan saya terangkan secara singkat ya caranya masuk ke menu setting lalu kita ke bawah lanjutan ya kemudian kita pilih konfigurasi stream kemudian ini pastikan aktif ya ini dicentang terlebih dahulu lalu kita masuk ke menu video nah disini kita pilih yang paling sesuai dengan device yang kita pakai oke kebetulan device saya Redmi Note 10 cocoknya video Ace maka disini saya pilih yang video Ace nah buat kalian untuk device yang lain silahkan dicoba dicari yang paling pas ya teman-teman biasanya yang bisa digunakan adalah video Ace kemudian Ace Pro video dan juga sv2 sv3 ya dan kebanyakan device itu cocoknya sv2 kalian bisa coba sv2 maupun sv3 ya silahkan kalian explore sendiri ya teman-teman oke seperti itu saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati